Bagus tidaknya seorang pengkotbah menyampaikan pesan firman Tuhan Itu sangat ditentukan oleh respon dari pendengar atau respon dari jemaat Kotbahnya jelek, membosankan, monoton, lemes, gak semangat, mikir ngantuk, basi, gak fresh, gak lucu Gak ada cerita menarik, gak ada kesaksian yang heboh, garing, gak sistematik Yang dikotbahkan juga itu, itu aja Stop, 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 stop Bolehkah saya berikan tip praktis kepada anda Supaya kotbah pendeta anda sekarang semangat, sangat antusias, kotbahnya fresh Gak lagi bikin ngantuk, menggugah anda, mata tak berbobot, penuh dengan semangat Sangat jelas, gampang dimengerti, sangat memberkati Dan yang pasti, membuat kehidupan rohani anda bertumbuh Anda gak riru pak wik, bukankah yang bermasalah itu kotbah pendeta saya? Kenapa mesti saya yang harus dikasih tips? Mestinya yang cocok untuk dengar tips praktis itu pendeta saya, bukan saya Tonton video ini sampai selesai, dan anda akan mengerti kenapa tips praktis ini untuk anda Dan bukan untuk pendeta anda Saya pernah pelayanan di sebuah gereja, yang mana setelah selesai kotbah Saya diajak untuk pergi ke rumah pendeta itu Dan istri pendeta itu menghidangkan kepada kami sejumlah masakan untuk kami santap sama-sama Karena masakannya sungguh enak, saya pun makan dengan lahap Dan saya berkata dengan terus terang kepada istri pendeta itu Kalau masakannya benar-benar lesat Masakannya mantap, maknyus Apa yang terjadi? Ketika kali kedua saya kembali pelayanan ke gereja itu lagi Maka lagi-lagi saya dijamu oleh keluarga pendeta itu Dan lagi-lagi istri pendeta itu memasakkan buat kali Dan tentu saja dengan masakan yang jauh lebih banyak, jauh lebih komplit, dan jauh lebih lesat daripada yang semula Kemungkinan besar, istri pendeta itu senang melihat dulu saya sangat lahap dan menikmati hidangan yang disajikan Bahkan dulu saya berkata dengan jujur kalau masakannya maknyus Itu yang membuat dia semangat untuk memasakannya untuk kami Siapapun yang suka masak, sepertinya tidak asing lagi dengan ungkapan ini Semakin Anda lahap menyantapnya, semakin kami semangat untuk memasakannya lagi bagi Anda Coba pikirkan, seandainya waktu itu saya uga-ugan menyantap masakannya Saya terlihat tidak berselera, saya bahkan tidak makan, saya hanya icip-icip saja Saya pikir di lain waktu ketika saya pelayanan ke tempat itu lagi Mungkin istri pendeta itu tidak begitu bersemangat untuk menjamu kami Kenapa? Karena respon kami yang kurang bersemangat ketika menyantap masakannya Dari kacamata pengkotbah, saya harus mengatakan kepada Anda Bahwa ada kaitan yang erat antara pengkotbah dan pendengar Bahkan saya berani berkata bahwa bagus tidaknya seorang pengkotbah menyampaikan pesan firman Tuhan Itu sangat ditentukan oleh respon dari pendengar atau respon dari jemaat Ketika jemaat meresponinya dengan sungguh-sungguh Ketika jemaat itu lapar dan haus akan firman Tuhan Maka semakin bersemangatlah si pengkotbah untuk menyampaikan firman Tuhan Baliknya, berkotbah itu menjadi beban yang luar biasa bagi seorang pembicara Kalau dia harus berhadapan dengan jemaat yang tidak antusian saat menyambut firman Tuhan Jemaat yang suka ngeluh kalau pembicara mengajak membuka banyak ayat firman Tuhan Jemaat yang suka ngantuk ketika firman Tuhan terasa membosankan buat dia Jemaat yang suka gelisah ketika dirasa khutbahnya lebih panjang dari biasanya Dikit-dikit ia jam, dikit-dikit ia jam Jemaat yang tatapannya kosong saat firman Tuhan disampaikan Tidak tahu dia sedang memikirkan apa Ada juga jemaat yang dia mencoba membunuh rasa bosannya Dengan dia keluarkan handphonenya, dia main handphone saat firman Tuhan sedang berlangsung Dia bisa chatting, dia bisa browsing, bahkan dia bisa lihat Youtube dan seterusnya Ada juga jemaat yang ngobrol sendiri saat firman Tuhan berlangsung Akhirnya ada juga jemaat yang habis kesabarannya Dia merasa bahwa khutbahnya kurang bagus lama lagi Maka dia angkat kaki sebelum khutbah itu rampuh Saya bisa sedemikian bersemangat saat menyampaikan khutbah Tetapi jujur juga ada waktunya dimana saya merasa khutbah itu menjadi suatu beban yang sangat berat Yaitu ketika melihat respon jemaat yang kurang antusias saat menyambut firman Tuhan Rasa-rasanya ingin sekali berkata amin dan khutbah itu selesai Sama sekali bukan maksud kami para pengkutbah untuk bela diri Tetapi bukankah Yesus sendiri juga tidak bisa buat mujizat ketika dia ada di Nasaret Bahkan dalam Injil Markus fasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan bahwa Yesus tidak melakukan satu mujizat pun disana Bukan karena Yesus kurang mujizat tetapi karena respon mereka yang buruk saat menyambut Tuhan Yesus Saya yakin ibu anda sering memasakkan sesuatu bagi anda Dan ketika anda lahap sekali menyantap masakan ibu anda itu Maka di lain waktu ibu anda pasti akan lebih bersemangat lagi memasakannya bagi anda Dengan menu yang lebih komplit, dengan menu yang lebih lesat dan tentu lebih manus tentunya Saya kira hal yang sama itu juga terjadi di gereja Yaitu antara pengkutbah dan pendengar Antara pendeta dengan jemaat Ketika jemaat lapar dan haus akan firman Maka itu akan membuat pendeta akan lebih bersemangat lagi menyampaikan firman Tuhan Ketika anda ingin bahwa pendeta anda menuntun anda kepada rumput yang hijau Untuk memberikan makanan yang bergisi bagi anda Untuk memberikan menu yang sehat buat anda Untuk memberikan rumput yang segar buat anda Saya pikir itu juga harus diresponi dengan sikap kita yang antusias saat dituntun kepada rumput yang hijau itu Memang tidak jaminan bahwa pendeta anda nanti tiba-tiba jadi wow ketika anda meresponi dengan lapar dan haus akan firman yang dia sampaikan Tetapi saya bisa berikan jaminan bahwa pendeta anda pasti berkutbah jauh lebih bagus ketika anda lapar dan haus akan firman Pesan yang saya sampaikan melalui video ini sebenarnya sangat sederhana Saya hanya ingin menunjukkan kepada anda bahwa ada timbal balik antara pengkutbah dan pendengar Antara pendeta dan jemaat Ketika kita antusias saat menyambut firman Tuhan Maka pendeta anda pun akan sangat bersemangat untuk menyajikan yang terbaik bagi anda